Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di lantai 2 gedung rektorat Kampus B Winradin Fatah, Palembang Tepatnya pada hari ini, Senin 5 Februari 2024 Sedang dilaksanakannya audiensi bersama Kapalda Berikut liputannya Audiensi pimpinan bersama Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam rangka terciptanya pemilihan umum yang aman dan damai bagi para mahasiswa Dilaksanakan secara langsung di gedung rektorat Jakabaring Winradin Fatah, Palembang Pada Senin 5 Februari 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 2 Wakil Rektor 3 Perwakilan dari Kapalda Sumsel serta Sivitas Akademika Winradin Fatah, Palembang Tujuan diadakannya audiensi tersebut untuk membahas langkah-langkah dalam menjaga keamanan Dan ketertiban lingkungan Sehubungan dengan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang Sukarminto selaku perwakilan dari Kapalda Sumsel mengatakan Tujuan diadakannya audiensi ini adalah untuk meminimalisir terjadinya hal yang tak diinginkan Guna menciptakan pemilu yang damai, aman dan tentram Kita mensukseskan pemilu 2024 ini yang aman, damai dan kondusif Kemudian pesan-pesan khusus untuk mahasiswa Jadikan lembaga pendidikan UN ini sebagai tempat untuk menimba ilmu Membentuk karakteristik supaya menjadi orang yang nantinya bisa membangun negeri ini Lebih baik lagi di depannya Dr. Haja Hamida MAG selaku wakil rektor 3 menghimbau mahasiswa UIN Raden Fatah Untuk menjaga keamanan Memberi support dan menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat berkaitan dengan pemilu 2024 yang akan datang Kami menghimbau kepada seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Marilah kita sama-sama menjaga keamanan Karena kita dikenal Sumatera Selatan Sebagai zero conflict ya oleh karena itu kita sama-sama support Kita hand in hand pergandengan dimanapun kalian berada Nanti barangkali pulang ke kampung juga ikut memberikan contoh yang baik Dan supaya tidak terjadi konflik-konflik yang terkait pemilu yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024 Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Sultan Badruddin dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya